Dibuka dulu. Perkenalkan nama saya M Sena Logika. Saya perwakilan dari Gapatma, ya panitia untuk diskusi sore hari ini. Cerita sedikit tentang Gapatma, namanya adalah media dalam bentuk kooperasi. Jadi maksudnya dimiliki oleh para pembaca, para kontributor, maupun para pekerjanya. Ya walaupun belum ada pekerja full time ya. Berarti ya kita pengennya menjadi media yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Dengan fokus temanya adalah demokrasi ekonomi dan kooperasi. Nah pada hari ini dan besok kita tuh membuat rangkaian acara peringatan hari kooperasi ke-73. Hasilnya besok sih tanggalnya, tapi mumpung Sabtu minggu kita bikin hari satu dan hari kedua. Hari ke-satu adalah hari ini temanya rangkaiannya kebutuhan pokok. Ini adalah tema ketiga. Tadi pagi sudah ada sandang, tadi siang sudah ada pangan. Sore ini kita ngomongin papan. Besok kita ngomongin masa depan. Nah detailnya gimana bisa cek Instagram kita di 334455.demeco. Nah tema kita sore hari ini adalah papan. Pengantarnya ya tentu kebanyakan, jangan kebanyakan. Semua orang pengen punya hunian, pengen punya tempat dimana mereka bisa setelah kerja ya tempat berteduh pulang gitu. Rumah. Di sini sudah diundang dua pembicara, pemantik untuk membahas kok kelihatannya gak semudah itu ya kita punya rumah. Pertama ada Mas Rausan Fikermitahari. Dia adalah praktisi bisnis properti di Semarang. Halo Mas Rausan. Halo. Halo. Berikutnya ini ada Mas Yuli. Halo kenapa semua. Mas Yuli Kusworo, Direktur Pelaksanaan Arkom Indonesia. Arkom ini Arsitek Komunitas. Halo Mas Yuli. Ya Mas, selamat sore. Selamat sore semuanya. Ya, dua pembicara ini kita akan ajak diskusi dengan alur sebagai berikut ya. Biar lebih kebayang aja nanti skema diskusi kita seperti apa. Pertama kita akan mulai dari 20 menit materi dari Mas Yuli. Setelah itu 20 menit materi dari Mas Rausan. Dilanjutkan dengan 20 menit kita tanya jawab dari pertanyaan yang sudah diisikan waktu kemarin daftar. Jadi kemarin kan waktu daftar sudah ada banyak pertanyaan, sudah moderator rangkum, terus ya kita utamakan beberapa hal. Setelah itu setengah jam sisanya ya, kita fleksibel. Mayoritas tanya dan jawab dari peserta-peserta yang ada di ruangan ini ya, live. Tapi supaya lebih terstruktur, cara kita bertanyanya, biasanya kan kalau kita naruh di chat Zoom, khawatirnya tenggelam ya, hilang atau nggak kelihatan sebenarnya mana sih pertanyaan yang penting. Atau mana pertanyaan yang buat kita pengen diutamakan. Nah jadi caranya adalah seperti ini. Saya ini share link ya, mau gue cek di chat. Ada app namanya Slido. Nah Slido itu akan bisa ngapain sih? Ini saya share screen biar lebih jelas ya. Share screen. Linknya ini, kalau teman-teman buka di HP maupun di laptop ya. Bisa ketik pertanyaan, terus bisa bikin nama terserah, ini tadi saya katakan bahwa saya tulus, atau bisa anonimus terserah. Jadi kalau mau nanya, selagi para pembicara sedang bercerita, sedang menyampaikan materi, tolong ditaruh di Slido ini. Supaya lebih tertata dan tersimpan semua pertanyaannya. Kalau belum kepikiran mau nanya apa, bisa ini, nge-like. Jadi kita nanti bisa lihat, oh pertanyaan mana nih yang menurut kita secara bersama-sama, kolektif, yang lebih penting. Nanti like-nya paling banyak. Nanti kita akan mulai dari atas untuk menjawab pertanyaannya ke satu persen. Itu ya kira-kira. Dan nanti saya akan berkali-kali naruh linknya. Karena nanti ya untuk teman-teman yang baru gabung kan, dia nggak bisa lihat chat-chat yang di atas-atas. Jadi saya akan ketik lagi di chat, supaya yang lain paham bahwa kalau mau nanya di sini ya. Jadi mohon maaf, kalau nanti akan beberapa kali muncul. Itu alur diskusi kita sehari-hari ini. Cukup jelas, teman-teman? Aman? Boleh dicempol, boleh dianggu-anggu. Kalau yang pakai video. Oke. Jadi, untuk dua tahap pertama, kita akan mulai dari materi Mas Juli dan Mas Rausan. Selama itu, mohon di-mute dulu ya, supaya nanti kita bisa fokus mendengarkan, nggak ada noise-noise lain-lain. Munggu Mas Juli, bisa dimulai dari materinya. Makasih Mas, enak. Dibantu untuk share screen-nya ya Mas? Boleh Mas, sebentar. Selamat sore teman-teman semuanya yang bergabung di diskusi daring ini. Yang pertama, saya memperkenalkan diri bahwa saya ini sepertinya, apa namanya, memang berkegiatan selama mungkin ya lebih dari 10 tahun terakhir untuk mencari solusi-solusi atas perumahan. Nah, tetapi juga, apa namanya, kalau kita ngomong perumahan, tentu saja, apa namanya, menarik ya. Artinya nggak ada selesainya ini ngomongin perumahan. Dan pasti teman-teman yang bergabung di sini juga bagian dari kelompok yang, apa istilahnya, homeless gitu kan. Homeless gitu kan. Masih berjuang untuk gimana caranya mau dapat rumah, mau bisa beli rumah, dan seterusnya. Nah, ini saya pikir menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tetapi, saya dan teman-teman di ARKOM itu jadi arsitek komunitas yang memang concernnya adalah mendampingi masyarakat menengah ke bawah. Yang perjuangannya lebih ngeri lagi gitu ketika kita ngomong rumah gitu. Sehingga, apa namanya, irisannya akan banyak sekali dengan soal irisan soal politik, soal ruang, soal, apa namanya, sosial, soal, apa namanya, pembiayaan, macem-macem. Nah, di sini yang mungkin saya diundang Mas Sina untuk sharing lah gitu. Jadi, memang masih menghubung-hubungkan dan menjembatani antara peran-peran banyak pihak gitu lah kira-kira. Nah, ini pada sore hari ini saya coba membagikan karena temanya adalah sebenarnya memperingati hari kooperasi. Jadi, pas sekali kalau kita bicara tentang bagaimana memperjuangkan papan tetapi dalam konsep bersama gitu. Jadi, kalau ngomong kooperasi bukan soal kooperasi adalah, apa namanya, badan hukum atau badan usaha tetapi lebih pada soal spirit gitu sebenarnya. Spirit bersamaan, spirit bagaimana kita, apa namanya, satu sama lain tersaling tolong. Nah, ini yang menjadi kata kunci ketika kita bicara sebenarnya papan kita bersama. Kebersamaan yang dimaknai dalam konteks papan itu seperti apa, kira-kira saya akan sharingkan sedikit ini nanti. Nanti sebelum bihan mungkin kita akan bisa diskusi. Lanjut, Mas. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah soal kebutuhan rumah. Kalau kita ngomong rumah di Indonesia itu, ya dari dulu, apa namanya, kekurangannya cukup banyak. Sampai tahun 2019 saja masih 7,6 juta unit. Itu yang backlog hunian, penghunian. Dan, belum lagi yang kita bisa melihat rumah-rumah yang tidak layak huni yang jumlahnya orang punya rumah tapi tidak layak. Itu masih 3,4 juta. Ini angka-angka ini saya pinjem dari datanya kementerian PUPR yang baru saja melakukan evaluasi terhadap RPJM-nya sampai 2019 dan kemudian menyusun RPJM lanjutan untuk 5 tahun ke depan. Kebetulan saya terlibat sedikit di dalam proses itu sehingga dimintain untuk masukkan bagaimana membuat strategi-strategi perobosan di situ. Nah, dari backlog penghunian yang jumlahnya masih sekitar 10 juta itu, itu target penanganannya itu masih sangat minim, 2,2 juta unit hingga tahun 2019. Artinya kalau sekarang kita bicara tahun 2020, masih mungkin ada sekitar 6 juta orang yang tidak punya rumah. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa kita tuh temannya banyak kalau nggak punya rumah. Cuma kemudian gimana temannya banyak tapi nggak berteman gitu loh. Nah, itu kan yang menjadi apa namanya, poin penting. Gimana kita supaya berteman gitu kan. Oke, lanjut mas. Nah, ini jadi kalau kita melihat rumah dari perspektif pemerintah itu memang dananya besar untuk bagaimana mewujudkan rumah itu. Target-targetnya cukup tinggi. Misalnya, di sini pemerintah punya 5 wadah ya. Rumah itu diwadahi sebagai kategori rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya yang PB itu pembangunan baru, rumah swadaya yang PK itu pembangunan perbaikan, perbaikan kembali itu yang rusak sebagian. Lalu yang PSU rumah umum. 5 kotak ini kita bisa lihat targetnya gitu. Ada target 550 ribu, 50 ribu, dan seterusnya itu cukup besar untuk dicapai 5 tahun. Tetapi ketika kemudian direkap pada akhir tahun 2019, itu jumlahnya cukup bisa dibilang jauh sekali lah dari target. Masa bikin target 5 tahun kemudian di akhir capaiannya hanya dari 550 ribu hanya 9,1 persen, 48 persen, 15 persen. Jadi rata-rata kalau kita bicara kurang dari 50 persen. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Duitnya ada. Duitnya ada. Sebenarnya pemerintah punya duit berani bikin target berarti punya duit dong. Tetapi kok ternyata ketika dilaksanakan kok cuma dikit itu karena apa? Ini fakta. Yang akhir 2019 kita bisa melihat semua angkanya sangat minim sekali. Lanjut, Mas. Siap. Nah, pemerintah mencatat ada beberapa hambatan untuk kenapa target rensteranya itu 5 tahun terakhir tidak tercapai. Ada soal apa namanya dokumen perencanaan tidak memadai, ada soal anggaran yang beresifat apa namanya multisektoral dan apa yang perma. Itu kompleklah soal anggaran kemudian apa namanya juga soal perizinan gitu kan. Ada soal inflasi, ada soal alokasi yang anggaran yang tidak memenuhi target, tidak sesuai gitu kan. Belum lagi ada benturan-benturan soal kewenangan antara daerah dan pusat. Nah, ini yang sebenarnya ini klasik menurut saya gitu. Kalau kita bicara tentang kemudian pemerintah mengatakan, menyatakan target tidak tercapai karena faktor-faktor ini. Wadah sebenarnya dari awal ya sudah jelas, ini klasik sekali, mereka juga sudah tahu. Tapi kenapa kok selalu yang muncul setiap 5 tahun itu ya evaluasinya ini munculnya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik gitu kan. Artinya di sini dari sisi pemerintah tidak apa namanya, belum lah, belum mempunyai terobosan-terobosan untuk meningkatkan target-target tersebut gitu. Sehingga dibangun misalnya kita melihat kan, wah perumahan dibangun banyak sekali, tetapi sebenarnya itu dibangun untuk siapa? Rumah subsidi dibangun semuanya, banyak sekali di berbagai kota. Tapi yang masuk siapa? Apartemen juga dibangun banyak sekali di kota-kota besar gitu kan. Tapi yang ternyata yang masuk siapa? Nah, ini yang menjadi catatan-catatan kita. Kenapa angka selalu dari tahun ke tahun tidak kena signifikan naiknya? Kemudian kita-kita yang anak-anak muda, yang menengah ke bawah juga cuma gitu-gitu aja gitu. Tidak merasakan sama sekali gitu, apa namanya, program-program ini sampai ke kita. Terus mas? Nah, ini saya dan teman-teman membuat catatan kritis atas kebijakan perumahan. Jadi yang pertama itu kebijakan yang diterapkan berbasis supply driven. Memaknai rumah sebagai aset. Nah, ini yang apa namanya, cilaka gitu. Menurut kami ini cilaka. Jadi, enggak tahu kebutuhannya orang-orang atau masyarakat yang punya rumah ini seperti apa, tetapi disupply terus. Sehingga supply-nya ini enggak pernah memenuhi kebutuhannya sebenarnya. Jadi, supply-nya banyak, tetapi kemudian apa namanya, ya itu untuk siapa itu tadi. Jadi, makanya kan banyak rumah-rumah di kota-kota besar yang juga kosong, kemudian enggak dihuni, apalagi yang hunian vertikal. Saya tahun 2008 itu melakukan riset kecil-kecilan di beberapa rumah susun. Bahkan setelah saat itu ada satu rumah susun yang dibangun di era order baru yang kemudian kosong banyak, kemudian tahun 2008, kalau enggak salah di sekitar Jempaka Putih itu dirobohkan oleh pemerintah, kemudian mending diganti, dibikin mal. Artinya, dianggap rumah itu enggak ada yang mau kok tinggal di situ. Tetapi kemudian, bukan kemudian kita tahu bahwa di situ banyak rumah orang yang juga enggak punya rumah, tetapi kok malah yang dibangun adalah mal. Artinya, ini ngomong soal keuntungan. Wah, enggak laku ini bikin rumah susun gitu kan. Yang laku bikin mal gitu kan. Nah, itu jadi kayak gitu. Padahal jelas sekali demand-nya itu orang yang enggak punya rumah banyak sekali. Itu contoh konkret tahun 2008 ketika kami, saya masih di Jakarta. Nah, ini yang saya katakan bahwa memaknai rumah sebagai komoditas saja. Jadi rumah itu dianggap sebagai sebuah benda. Bukan rumah sebagai kata kerja. Kalau Turner mengatakan adalah housing as a verb gitu kan. Rumah sebagai kata kerja. Tetapi, pemerintah kita lebih memaknai rumah sebagai kata benda. Jadi makanya kan, kalau jualan selalu angka gitu kan. Berapa? 100 unit? 1000 unit? 1 juta unit kayak gitu. Tetapi, unit-unit itu akan dipakai siapa? Oleh kelompok yang mana? Kebutuhan yang apa? Tidak pernah teridentifikasi. Sehingga, karena orang-orangnya tidak pernah diajak ngomong. Tidak pernah diajak diskusi. Tidak pernah ditanya bahkan gitu kan. Apalagi diajak. Apa namanya? Berproses gitu. Nah, ini sangat-sangat beda sekali. Lalu, juga apa, catatan kritis ini membawa pada sebenarnya, ini pendekatan yang sudah ditinggalkan kalau kita ngomong di Amerika atau di kota-kota lain yang di negara-negara Eropa yang sebenarnya juga sudah meninggalkan pendekatan ini. Tetapi, kita sampai sekarang masih apa namanya, melakukan. Contoh konkret, Prut Ego. Prut Ego itu dibangun sebuah kawasan pemukiman besar atau kawasan perumahan besar vertikal yang di Amerika kan itu yang dibangun tahun sekitar 58 atau 60-an gitu. Kemudian dipakai untuk menjastifikasi bahwa ini perumahan pemukiman kumuh di sekitar, di pinggiran kota harus diperbaiki. Kemudian dibangunkan itu tanpa proses dialog dengan masyarakatnya. Nah, yang terjadi akhirnya tahun 75-an bisa dicek nanti di internet, Prut Ego namanya gitu. Dan itu apa namanya, akhirnya menimbulkan masalah baru, masalah sosial, masalah kriminal, masalah apa namanya, pembunuhan, kemudian drug, dan macam-macam yang akhirnya terjadi degradasi kualitas bangunan yang akhirnya juga kemudian bangunan yang terdiri dari sekitar 36 tower itu dengan ketinggian sekitar 15 lantai semuanya dirobohkan pada tahun 70-an oleh pemerintah sendiri. Artinya ini pendekatan yang sudah gagal yang kita lakukan ini kalau kita sekarang masih menggunakan pendekatan sama seperti itu berdasarkan supply driven. tetapi kita masih tertutup-terus melakukan sehingga saya dan teman-teman lebih memilih untuk mempengaruhi pemerintah untuk tidak ngomong lu salah tetapi ayo kita melihat ini ada sesuatu yang potensinya besar dan ini bisa dikembangkan. Jadi oke lah itu dilakukan tapi kita nanti akan lihat mana yang lebih berhasil mana yang lebih apa namanya sustainable. Lalu yang kedua adalah pendekatannya sangat individualis. jadi rumah itu dimaknai sebagai punya orang artinya orang itu personal keluarga tetapi antar keluarga itu tidak dimaknai sebagai sebuah entitas sosial jadi pendekatannya sangat individualis siapa yang mau beli rumah datang ke pemerintah atau program-program tadi ya basisnya adalah kakak tetapi antar kakak kemudian dihubungkan atau tidak itu saya pikir jarang sekali kita melihat sehingga dengan pendekatan individualis ini kemudian menutup sekat-sekat orang untuk berdialog untuk berpartisipasi terlibat di dalam proses mewujudkan rupapan tadi yang ketiga adalah pemerintah yang seharusnya menjadi fasilitator untuk banyak pihak terutama masyarakat yang butuh rumah itu belum mampu mengakomodasi berbagai gagasan kreatif dalam konteks generi perumahan formal perumahan swadaya itu tidak bisa tapi kecederungannya malah ini masih menjadi bagian dari kenyamanan pemerintah untuk ikut bermain di dalamnya nah itu sehingga ini bagian dari politik anggaran sebenarnya karena anggarannya cukup besar di perumahan ini jadi kalau itu jadi pemainnya asik gitu kira-kira kayak gitu padahal sebenarnya jadi fasilitatornya itu malah lebih keren gitu kan biar yang bermain teman-teman yang memang bergiat lah dan masyarakat itu sendiri pemda oke lah pemda memang ada kaitan dengan memang kebijakan-kebijakan lokal itu penting lalu yang terakhir ini yang mungkin akan menggiring diskusi kita ke dalam konsep apa namanya bagaimana kita bergotong royong mewujudkan perumahan itu penting jadi kebijakan perumahan yang ada ini sebenarnya melunturkan fondasi atau karakter sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki sistem sosial kekuatan kekuatan kita itu kan kita itu ngomong perumahan itu sebenarnya enggak enggak terlalu apa namanya istimewa gitu karena orang dari dulu juga sudah biasa membuat rumah sendiri meskipun dari awal bikin rumah kecil kemudian tumbuh 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 dan seterusnya bikin rumah di kampung-kampung dibantu tetangga-tetangganya bahkan kita juga bisa melihat mungkin dari Sabang sampai Meroke itu dari berbagai budaya yang kita miliki itu enggak ada secara tradisional orang membangun rumah itu membangun sendiri pasti dibantu tetangganya di Padang itu bahkan ada kalau tetangganya apa namanya bikin rumah kan tetangga-tetangga yang lain nyumbangnya itu nyumbang material kayak gitu kan kemudian di misalnya di Jawa Tengah atau di ya di Jawa Tengah itu ada budaya sambatan gitu kan kalau ada yang bikin rumah yang lain bantu tukang setiap hari minggu kemudian gotong royong kayak gitu-gitu di di Sulawesi banyak kita melihat bahwa bagaimana orang membangun bersama-sama mindah rumah bareng-bareng itu itu adalah budaya kita itu adalah fondasi kita bahwa sebenarnya rumah ini menjadi bagian dari kehidupan sosial yang enggak terpisahkan sehingga kalau kita ngomong rumah enggak bisa ngomong rumah secara individu rumah itu home bukan house gitu kan nah ketika kita ngomong rumah sebagai home itu disitu tuh soal rasa bukan soal sekedar fisik saja ini saya pikir yang catatan kritis atas kebijakan perumahan di Indonesia yang saat ini lebih ke arah apalagi sudah masuk menjadi satu menjadi bagian dari kementerian PU nah PU ini kan pekerjaan umum ini kan sangat teknis sekali dan sangat fisik gitu kan apalagi sekarang masuk di cipta karya ya udah tambah fisik lagi gitu kan jadi sosialnya enggak ada sama sekali gitu jadi budaya-budaya yang kemudian ada ini luntur oleh apa arus apa namanya kebijakan yang sekarang diwujudkan apa dilakukan oleh pemerintah ini catatan kritis saya dan teman-teman ketika melihat apa yang terjadi tentang perumahan di Indonesia lanjut nah dari data BPS itu kita bisa mencatat ini 2019 ya itu 69, sekian persen itu perumahan di Indonesia dibangun secara swadaya dibangun sendiri oleh masyarakat sedangkan yang 30 persen itu dibangun dibangunkan bisa karakternya bisa dibangun oleh developer bisa dibangun oleh ya kebanyakan oleh developer oleh negara dengan pendekatan top down nah yang swadaya ini genre swadaya ini sebenarnya ada yang sifatnya pribadi murni orang bangun saya bangun pribadi pokoknya aku punya duit aku bikin rumah sendiri ada yang kelompok sifatnya kolektif yang itu secara tradisional masih banyak sekali kita jumpai nah disini yang swadaya ini yang menarik ada sebenarnya lintas kelas karena ini relasi sosial yang terbentuk sehingga disitu ada kayak miskin saling membantu gitu kan dan juga kita melihat di urban juga terjadi di rural apa lagi gitu kan itu dan artinya yang memang kalau kita ngomong perumahan swadaya ini ya inilah budaya kita ketika memujudkan papan dan ini fakta 70% tetapi tadi 70% kalau kita melihat data di pemerintah tadi ternyata juga yang perumahan swadaya sendiri ditargetkan 5 tahun terbangun 1.750.000 unit itu terbangun hanya kurang dari 50% itu jadi itu faktanya tetapi datanya menyebutkan bahwa 70% perumahan itu dibangun secara swadaya ini yang menarik gitu sehingga potensi untuk mengembangkan perumahan swadaya ini sekarang luar biasa besarnya gitu kan dengan landasan tadi ya spiritnya adalah demand driven bukan apa namanya bukan supply driven artinya disini kita akan melihat orang-orangnya dulu gitu kan ini orang-orangnya punya karakter seperti apa punya kebutuhan apa dan macam-macam baru didiskusikan ini yang sebenarnya saya ingin ajak ke arah kesini jadi kenapa membangun perumahan lebih asik kalau gotong royong lebih asik kalau bersama-sama dan kebersamaan ini adalah sebenarnya sekali lagi menjadi spirit dasarnya kita berkoperasi terus mas nah sistem sosial komunitas itu saya pikir yang menjadi solusi solusi atas papan itu adalah sistem sosial jadi modal sosial yang kuat dimiliki masyarakat Indonesia itu ada kuat sekali misalnya ya itu tadi apa namanya memaknai rumah itu sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat jadi enggak mungkin kita ngomong rumah itu ya ini rumahku enggak ada urusan dengan tetangga dan seterusnya itu secara apa namanya kodrat itu kalau kita orang Indonesia kelihatannya enggak kalau mungkin apa namanya orang-orang Eropa yang memang budayanya budayanya individualis mungkin ya tapi kita itu secara budaya secara dari sononya itu memang manusia sosial sehingga lebih kuat kita lebih mudah kalau sebenarnya kita ngomongin soal membangun perumahan secara secara kolektif gitu nah makanya kekuatan yang yang sifatnya budaya gotong royong ini yang harus kita kelula kita kembangkan mengembangkannya tentu saja harus kreatif sesuatu konteks gitu kan kalau dengan masyarakat miskin bagaimana kalau dengan masyarakat yang menengah bagaimana atau kemudian menggabungkan antara miskin dan kaya bagaimana nah itu itu yang menurut saya menarik sekali dalam konteks saling tolong tadi mewujudkan papan tetapi kita saling tolong karena sekarang ini kan kita berhadapan dengan kenapa kita gak bisa apa namanya membangun rumah atau membeli rumah karena selalu rumah ini kan gak bisa kan kita bikin di atas pohon gitu kan karena rumahnya kan harus di atas tanah gitu kan nah kalau di atas tanah ya masalahnya beli tanahnya bagaimana nah sekarang kita berhadapan dengan harga tanah gitu kan harga tanah terus naik terus naik terus naik harga tanah 10 tahun yang lalu naiknya sudah misalnya 100% tetapi gaji kita naiknya cuma 10% ya gimana mau nabung bisa dapat tanah gitu kan nabungnya terus tanahnya juga larinya lebih kencang ke harga tanahnya yang gak akan terkejar itu karena kita cara pandangnya adalah individu tadi gitu tetapi coba kita berpikir kalau misalnya kita menyelesaikan masalah tanah ini dengan secara kolektif beli tanah rame-rame yuk gitu kan wah tanahnya harganya 1 meter 2 juta gitu loh nah kalau kita beli sendiri ya disitu gak mampu tapi kalau kita beli rame-rame bersepuluh berdua puluh ya itu akan ringan gitu kan nah itu sebenarnya cara praktis kenapa berkomunitas ini menjadi penting gitu dalam konteks apa namanya mewujudkan papan karena papannya ini gak bisa berdiri di atas pohon jadi harus di atas tanah jadi yang pertama harus diselesaikan dulu adalah tanah nah menyelesaikan masalah tanah ini gak bisa kita menyelesaikan sendiri-sendiri karena ada soal urusan harga tanah yang sangat tinggi gitu dan saya pikir mengembangkan secara kreatif ini harus dihubungkan dengan kebijakan tadi dicantolkan dengan kebijakannya yang sekarang ada kemudian mencari solusi bersama mendiskusikan sampai kemudian pengambil kebijakan atau pemerintah ini paham tentang model-model yang ingin kita kembangkan saya pikir ini yang cukup krusial kenapa saya ngomong terlalu saya banyak ngomong tentang modalitas sosial ini gitu terus mas nah jadi sekali lagi kenapa harus bergotong royong untuk mewujudkan papan itu karena dengan bergotong royong itu yang kita wujudkan itu sebenarnya gak hanya sekedar visip rumahnya tetapi disitu ada aspek-aspek yang sangat multidimensional dari berbagai layer dari layer yang paling kecil mikro sampai layer yang kawasan layer kota atau layer ya layer kota paling tidak jadi kita dengan bergotong royong itu berkelompok berkomunitas itu solusi tanah bisa terpecahkan gitu kan kemudian bisa kemudian apa namanya yang ini dari yang kita lakukan itu solusi-solusi kreatif tentang perencanaan tentang desain itu kemudian juga bisa dilakukan oleh kita sendiri gak perlu oleh pihak luar lah soalnya kan ini kan terkait dengan rasa kan kita mau menempati rumah yang akan kita tinggali sampai matilah katakanlah sampai turun temurun kalau itu diserahkan kepada orang lain dan kemudian kita hanya membeli barang pasti nanti akan ada tambah sulam yang cukup cukup banyak gitu jadi kayak misalnya logika rumah RSS itu itu sebenarnya kan kita beli barang yang sebenarnya gak terlalu pokoknya yang penting punya gitu kan akhirnya kan kemudian RSS itu dimaknai sebagai rumah siap renovasi gitu kan jadi kan memang karena kan juga kemudian tetapi beda ketika kemudian kita mengembangkan sistem perencanaan secara kolektif dan partisipatif jadi didesain bagaimana kita membuat rumah yang lebih apa namanya bisa tumbuh bisa bisa dikembangkan dan seterusnya itu menjadi solusi yang menarik di awal lalu soal pembiayaan juga bisa dicari pemecahannya ketika kemudian kita bergotong royong yang itu tadi bergotong royong itu pembiayaan soal misalnya untuk beli tanah tadi berarti bagaimana nanti bisa mengelola apa namanya kita cari apa namanya dana talangan kita bisa mencari apa namanya lokasi-lokasi yang terjangkau keterjangkauannya berapa itu semuanya kan butuh diskusi dan butuh saling tolong gitu kan saya mampunya segini kamu mampunya berapa gitu yang lain mampunya berapa itu kalau dikumpul-kumpulin kemudian bisa cari yang dimana dan harga berapa itu dari pengalaman saya dan teman-teman mewujudkan perumahan kolektif atau perumahan komunitas ini ada aja gitu loh solusi-solusi itu lalu yang keempat juga dimensinya adalah soal solusi konstruksi jadi tentu saja kalau kita ngomong gotong royong pasti biayanya lebih murah gitu kan artinya disini soal teknologi kemudian soal SDM semua bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri kemudian yang lain adalah soal solusi manajemen jadi kalau kita bicara perumahan yang kemudian ini kita akan ngomong sustainability itu tentu saja kita ngomong jangka panjang nah kalau kita kemudian menjadi gotong royong itu menjadi sebuah sistem kolektif sistem komunitas itu pasti akan kemudian aspek sustainability-nya bisa lebih terjaga karena orang akan terikat satu sama lain kemudian akan membuat panitia akan membuat sistem yang bagaimana orang bisa mengangsur bagaimana orang bisa bertanggung jawab terhadap komitmennya ini menjadi sesuatu yang terikat satu sama lain gitu saya pikir ini lima hal ini yang menjadi poin penting ketika kita mewujudkan papan secara gotong royong nah aspek-aspek yang di luar itu yang lebih besar itu adalah aspek ekonomi karena tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa kalau kita memakna rumah ini sebagai kata kerja housing as a verb gitu kan jadi ya disitu ada dimensi-dimensi ekonomi pemberdayaan gitu kan orang bisa bekerja orang bisa ikut membangun orang bisa berjualan memproduksi material ada batu batak ada macam-macam lah Profesor Rasan Purbo juga mengatakan di bukunya itu kalau ada 126 bisnis yang mengiringi pembangunan rumah bisa kita bayangkan 126 bisnis itu kemudian diambil oleh apa namanya sektor private semuanya gitu kan dari hulu-hilir siapa yang akan apa namanya mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap pembangunan rumah ya artinya kan orang yang bisa memanfaatkan 126 bisnis itu tetapi kalau kita bergotong royong ini bisnis ini diletakkan pada kepentingan masyarakat ya itu akan memberikan dampak yang seluas-luasnya kepada ekonomi masyarakat itu sendiri soal legalitas juga kayak gitu ini soal lebih pada soal kepemilikan kepemilikan itu bukan berarti soal sertifikat hak milik tetapi soal apa namanya security of tenure sebelumnya lebih pada soal keamanan jangka panjang bisa saja kita menyewa tetapi itu dijamin oleh negara seperti yang dilakukan di Solo nanti ada contoh sedikit itu jadi kalau kita ngomong aspek legalitas ya enggak harus SHM bisa saja SHGB tetapi jangka panjang enggak harus kita punya tanah tetapi yang penting kita bisa apa namanya tinggal di dalam rumah yang layak secara jangka panjang dan itu dilindungi oleh negara itu keamanan bermukim nah lalu aspek keadilan sosial ini jelas sekali karena ini gotong royong ini adalah memang spiritnya adalah keadilan sosial jadi disitu akan terjadi soal bagaimana kita menguatkan tolong-menolong satu sama lain berpikir bersama membuat solusi bersama dan tentu saja juga menguatkan relasi sosial antar orang yang sebelumnya mungkin enggak terhubung enggak tahu lo-lo gua-gua tetapi dengan membangun rumah bersama-sama jadi kayak katanya semakin kuat jadi bersaudara dan seterusnya nah aspek lain adalah soal aspek politik politik disini adalah bukan berarti keranahnya menjadi politik praktis partai-partean tetapi lebih kepada kemampuan melakukan dialog kepada pemerintah mengubah kebijakan mempengaruhi kebijakan mempengaruhi cara pandang pemerintah terhadap perumahan ini ini luar biasa sekali karena politik ini bisa politik ruang bisa politik macam-macam lah dan ini terjadi memang bahwa masyarakat yang tadinya merasa tidak percaya diri karena wah saya kan bodoh saya enggak warga miskin misalnya itu karena sendiri tetapi ketika bersama-sama kemudian bisa ketemu dengan pemerintah mengambil kebijakan berani ngomong dan seterusnya bisa merubah banyak hal yang akhirnya mempengaruhi kebijakan lebih besar itu yang saya maksud sebagai aspek politik terakhir soal aspek fisik lingkungan ini lebih terkait kepada soal rumahnya itu sendiri rumah dalam arti apa namanya fisik bangunan gitu kan arsitektur gitu tapi juga lingkungan bagaimana bersama-sama bisa mewujudkan ruang-ruang atau lingkungan yang lebih ramah gitu terhadap anak terhadap dunia yang lebih luas gitu saya pikir itu yang kenapa gotong royong ini menjadi sangat penting dan ini saya tidak ngambil dari teori tetapi dimensi-dimensi aspek-aspek yang saya tulis disini adalah memang berdasarkan praktek-praktek yang kita lakukan paling tidak selama 10 tahun terakhir lanjut mas nah saya masuk kepada model perumahannya yang apa namanya berbasis demand driven ini yang kita lakukan yang pertama di Solo ini ada 42 kakak warga yang ada di bantaran sungai yang tinggal sejak 98 2014 kemudian akan diminta pindah atau digusur karena bantaran kali-nya kali PP ini akan diremajakan akan diperbaiki beautifikasi untuk apa namanya wisata sungai kemudian pemerintah menawarkan warga untuk pindah ke rumah susun yang ada di Mojo Songo yang lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di sekitar kali PP di banyak pasar di situ pasar tradisional nah yang akhirnya kemudian saya dan teman-teman mengajak warga untuk memulai proses kalau tidak mau tinggal di tempat yang jauh apa usulannya pengennya tinggal di dekat sini oke kita identifikasi tanah kemudian negosiasi ke Pak Wali dan kemudian sebelumnya melakukan pemetaan ini dulu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya ada berapa orang ada berapa kakak kebutuhannya apa punya-nya apa di dalam rumah ada berapa orang ini yang kemudian akan mengiring proses-proses politik tadi kepada untuk disampaikan kepada Pak Wali dan yang menyampaikan sendiri adalah warganya ini proses bergotong-royong mewujudkan rumah tadi dari warga bantaran sungai terus mas ini proses awalnya tahun 2014 lalu kita ajak warga untuk menanyakan ke pemerintah ada gak tanah-tanah pemerintah yang dekat sungai itu yang bisa digunakan untuk mendesain atau menggeser rumah-rumahnya mereka yang mepet sungai tadi ternyata ada ada dua tempat yang kemudian dua lokasi itu kita ajak warga untuk melakukan proses perencanaan bersama seperti apa namanya ya workshop lah gitu masing-masing orang kemudian menentukan kebutuhannya yang akhirnya hasilnya ini cukup cukup apa namanya cukup baik orang semua semua orang 42 orang terlibat dan seperti pakai apa mainan gitu kan disitu ada gabu apa sterofoam yang ditempelin rumah-rumah mereka kemudian dipakai skala kemudian orang kemudian menggabung-gabungkan kalau tanah itu dipakai untuk 42 rumah cukup atau tidak awalnya landed kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk ditumpuk nah kalau ditumpuk itu sebenarnya kan disusun disusun itu artinya kan rumah susun sebenarnya apa bedanya dengan rumah susun yang di Mojosongo gitu kan kalau kemudian kita ngomongin soal produknya produk rumahnya di Mojosongo juga rumah susun buka di slide berikutnya mas nah di Mojosongo juga rumah susun tetapi disini juga rumah susun ternyata sama aja nah inilah yang membedakan soal prosesnya siapa yang mengambil keputusan bahwa siapa di mana kemudian ruangnya ukurannya berapa siapa yang ditempatkan di bawah kelompok difabel yang bagaimana ada ruang usaha untuk tanaman seperti apa ini siapa yang membuat keputusan inilah masyarakat inilah gotong royong membangun rumah seperti ini ini sudah selesai sudah jadi gitu kan dan warga sangat senang gitu mungkin ukurannya lebih kecil dari yang di Mojosongo di Mojosongo ukurannya justru malah tipenya 36 tetapi disini ukurannya tipenya 27 kenapa warga mau lebih kecil kalau logikanya kan disana lebih besar lebih nyaman dan seterusnya mereka gak butuh soal itu tetapi yang dibutuhkan adalah soal bagaimana mereka teribat di dalam proses nah ini contoh bagaimana dan ini tidak hak milik ini adalah hak pakai hak guna bangunan yang kemudian disahkan oleh Pak Wali menggunakan SK yang ini bisa ditempatin lebih dari SK nya 20 tahun tetapi nanti bisa diturunkan kepada warisnya atau diperpanjang bunyinya di SK seperti itu artinya ini mengubah apa namanya aturan yang sebenarnya ada di aturan rumah susun di rumah susun hanya 2 2 kali 3 tahun dari situ harus keluar tetapi disini kenapa kemudian disebut rumah renteng itu karena secara tipologi gak memenuhi syarat ukuran dari rumah susun betul rumahnya bersusun tetapi kalau disebut rumah susun ini jadi gak pas karena pemerintah punya aturan teknis rumah susun harus ukurannya minimal lahannya 3.500 ini cuma lahannya 1.700 dan seterusnya kemudian ya macam-macam lah nah itu yang kemudian ini yang menjadi pembelajaran yang cukup baik yang akhirnya pemerintah bisa apa namanya apa namanya mengakomodil lalu contoh satu lagi lanjut mas ini terakhir dua contoh aja jadi ini berbeda kasus ini modal perumahan berbasis di Mangriffen di Palu yang sedang kita kerjakan kita membuat bersama warga di pesisir apa namanya Teluk Palu yang kena tsunami kemarin jadi sama ceritanya pesisir Teluk Palu ini dianggap rawan tsunami kemudian pemerintah membangun area-area lokasi yang lokasinya di gunung gitu kan jauh di bukit gitu kan 5-6 kilo dari pantai ini adalah nelayan tradisional yang pasti sudah bisa dipastikan karakter ekonomi sosial budayanya adalah karakter orang nelayan apa mungkin orang nelayan pindah begitu saja ke bukit gitu kan kalau dulu di Aceh warga pinggir apa namanya pesisir Aceh bilang kalau pemerintah memindahkan kami ke gunung kalau gunungnya melatus apa kami mau dipindah ke bulan itu dulu orang Aceh bilang kayak gitu nah disini juga ternyata sama jadi rumah ini gak sekedar dibikinkan disuruh pindah itu gak bisa seperti itu ini ada soal disitu ada soal budaya ada soal karakter keterikatan dengan tempat kerja untuk merubah bisa tetapi skenario itu kalau gak disusun mending gak usah cari skenario lain yang lebih sederhana yang lebih bisa dirasakan nah ini yang dilakukan kemudian oke gak boleh menempati lahan yang 100 meter dari pesisir solusinya apa ya kalau gitu kita ajak warga nyari lahan aja yang penting dekat-dekat pantai tapi kalau 100 meter masih zona merah ya kita cari yang zona hijau kalau 101 berarti kan udah hijau karena 100 meternya adalah merah gitu kan nah bukan berarti kalau 100 meter merah carinya 5 kilo nah kan jauh sekali loncatnya gitu loh nah udah cari aja yang di sekitar 101 nah artinya kemudian berkelompok ada 38 kakak mencari lahan rame-rame membuat perencanaan maka dibikin sendiri dapat kemudian beli rame-rame apa namanya urunan apa namanya jangka panjang kayak gitu apa namanya arkom menalangi kemudian membuat skema pembiayaan cicilan angsuran per hari 5.000 orang membiaya dengan dibuat 3 kelompok dari 38 kakak itu nah ini yang kita lakukan terus mas mulai dari bulan Oktober lalu bahkan kita juga membuat unit produksi panel-panel risa ini warga kita ajak untuk membuat berlatih atau dikasih pelatihan kita ngundang pemerintah untuk melatih warga memproduksi panel risa kemudian kita minta pemerintah membiayai akhirnya kalau membiayai berarti beli panelnya berarti warganya dapat keuntungan gitu kan udah dapat rumah dapat keuntungan ibu-ibu terlibat bisa membuat bisa mencaim batu dan seterusnya semua dapat dari pemberdayaan ekonomi ini yang akhirnya juga kemudian ini bisa menghubung-hubungkan kebijakan-kebijakan yang masih bolong-bolong tadi dan akhirnya kalau kemudian yang namanya rumah membangun rumahnya sendiri itu nggak mungkin dikorupsi itu prinsip dasar kalau dibangunkan orang lain siapa yang bisa mengetahui kalau kualitasnya itu sesuai dengan spek misalnya rumah tahan gempa RTG itu speknya besinya harus besi 12 SMI full itu semuanya ada aturannya tetapi siapa yang bisa memastikan itu jadi kalau dibangun sendiri nggak bakal kita mengkorupsi besinya nggak bakal kita mengkorupsi semennya dan seterusnya artinya kontrol kualitas ada pada masyarakat itu sendiri gitu peran pemerintah apa regulasi pembiayaan gitu kan nah gitu jadi menghubung-hubungan itu yang menarik lanjut mas jadi antara proses dari persiapan perencanaan desain pelaksanaan bisa dilakukan ini 38 kakak sebenarnya saya salah menulisnya jadi ada 12 22 sama 24 sama 4 unit dan pembiayaannya juga jadi apa namanya bisa kolaborasi artom bikin pakai duitnya 12 PPBD 22 PUPR 42 ini keren sekali jadi bisa terjadi dan proses kolektif itu apa namanya dilakukan melalui kelompok tadi kesadarannya terbangun bersama dan ya itu tadi ini yang saya pikir bukan soal kelompok ini kelompok masyarakat miskin menengah atau apa tetapi saya ingin membagikan kepada teman-teman semua disini soal spiritnya bahwa kita itu adalah manusia sosial untuk mewujudkan papan kalau kita enggak bergotong royong kalau kita enggak bersama-sama ya kita akan habis oleh apa namanya gelombang yang lebih besar gitu kan nah itu itu saya pikir saya menutup apa presentasi saya lanjut mas itu untuk apa namanya sebagai bagian dari peringatan hari kooperasi Indonesia yang ke-73 ini untuk sebenarnya ini presentasi saya ini ajakan kepada teman-teman untuk ayo kita bergotong royong ayo kita bersama untuk mewujudkan papan karena kesempatannya besar dan kita berhadapan dengan semacam raksasa yang kita enggak tahu itu raksasa ini sebenarnya apa gitu kan sistem politik yang tidak berpihak lah katakan lagi nah itu bisa kita lawan dengan kegiatan-kegiatan kecil yang kita bersama-sama enggak usah gede-gede ada kelompok 10-10 itu udah bisa jalan saya pikir itu mas Sena yang bisa saya sharekan mohon maaf kalau terlalu lama saya kembalikan terima kasih waktunya siap enggak apa-apa mas terima kasih banyak ini wah banyak yang bener-bener saya bahkan baru-baru tahu gitu mas jadi nanti mungkin ini harapannya teman-teman banyak pertanyaan nah monggo teman-teman di ini saya reminder lagi deh ya tadi udah lumayan agak lama tadi saya cek lagi klik linknya selido lalu isikan pertanyaannya atau kasih like di pertanyaan yang menurut teman-teman oke makasih banyak mas Yuli panjang apa-apa mas tapi bener-bener wah jadi apa ya ada harapan lah bisa dianggap seperti itu kira-kira oke lanjut ke mas Rauzan siap mohon maastri udah kelihatan disana sudah oke terima kasih sekali Pak Yuli perspektifnya sungguh sangat mendorong ya bahwa memang gotong royong memang sebenarnya harus jadi solusi karena tanpa itu semua gak ada isinya leverage daya tawar untuk menyediakan perumahan yang sebenarnya bisa kita jangkau nah kalau saya perkenalkan nama saya Rauzan jadi saya sebenarnya ini adalah praktisi di bisnis kooperasi bisnis perumahan jadi saya bisnis development di proyek BSB City Semarang di BSB City Semarang itu kita ada tanah sekitar 1000 hektare yang kita mulai akuisi tahun 97 tahun 97 sebelumnya itu adalah bisnis karya tapi itu diakusi oleh BSB City dan akhirnya kita kembangkan menjadi kluster residensial komersial dan industri dan sebelumnya saya kuliah di Wageningen University di Belanda dan di sana saya belajar tentang kooperasi nah memang tapi mungkin agak bias ya karena pengalaman saya ini di bisnis walaupun akhir-akhir ada tercerahkan setelah ikut kurs dengan kooperasi tapi saya juga di sini melihat bagaimana yang tadi telah disampaikan Pak Yuli kan ini interaktif aja ya kalau misalnya ada yang di chat silahkan di chat aja saya senang malah kalau teman-teman bisa interaktif nah di sini memang terjadi banyak backlog backlog itu artinya orang yang tidak punya rumah itu banyak sekitar 11 juta rumah di 2015 sudah tapi UPR walaupun data itu memang aneh jadi dia melihat berapa ada rumah berapa ada keluarga terus bandingin tapi seperti yang Mas Yuli bilang tetap misalnya ada rumah-rumah yang kosong sebenarnya mungkin masuk dalam hitungan PU jadi sebenarnya 11 juta ini terlalu rendah kalau menurut saya dan sebenarnya di pemerintah tadi juga sudah di belaskan ada problem-problem seperti FLPP Tapera FLPP itu yang tadi banyak anggaran disunat jadi kita itu kalau misalnya melihat rumah sederhana banyak beberapa teman saya itu ada kontraktor mereka ambil margin dan mereka melihat anggaran pemerintah seperti itu udah gitu ketika masuk tender juga harus ambopin orang-orang di dalamnya akhirnya downspec dan rumah itu rumah yang sering renovasi ya Pak Yuli ya kenyataan seperti itu dan program lain pemerintah misalnya PAPERA atau KPR subsidi itu fokus di financing sementara tidak berbicara banyak tentang rumah ideal menurut teman-teman ini kan rumah ideal itu kan yang bisa teman-teman di situ hidup dengan nyaman sehat tapi apakah itu sudah dipenuhi dengan program pemerintah sekarang saya rasa kalau menurut saya sih belum kalau menurut teman-teman gimana nah ada satu pertanyaan yang saya lihat tuh waktu isi form kenapa sih rumah itu mahal nah ini sedikit bocoran dari developer jadi developer ini sebenarnya punya dua unsur dalam dalam penjualan rumah yaitu tanah dan bangunan kalau bangunan sebenarnya profitnya tidak banyak sebanyak tanah kalau tanah itu adalah unsur yang sebenarnya paling banyak dinikmatkan developer sebenarnya dua setengah kali dari harga pembelian itu biasanya developer rata-rata seperti itu jadi misalnya tanahnya dia beli 300 ribu ya dijual sekitar 1 juta minimal nah itu profitnya sudah 2,5 kali sementara untuk bangunan sebenarnya profitnya tidak terlalu banyak karena rumahan biasanya ngesuk pada kontraktor nah kontraktor biasanya juga ada pajak 10% dari harga kontraktor itu dinaikkan sekitar 10-20% jadi bayangkan berapa margin yang dinikmati oleh developer sekarang belum lagi dengan peningkatan harga tanah yang sangat tinggi jadi developer biasa menjanjikan wah silahkan tadi rumah sebagai investasi jadi tiap tahun naik 10% tiap tahun naik 15% sementara gaji kita tidak naik-naik nah ini yang menjadi salah satu alasan kenapa backlog itu kayaknya semakin banyak nah misalnya kasus hitung rumah ya sebenarnya boleh di chat ya teman-teman harga rumah misalnya yang teman-teman ada di daerah biasanya berapa saya pengen lihat nah kalau dari sorry misalnya contoh nih rumah tipe 30 ada teman saya kemarin beli di daerah solo dia dapat tanah seharga 400 100 ribu per meter dia beli 4000 meter sehingga dapat murah itu tahun 2014 sementara harga rumah yang dijual itu sekitar 200 jutaan nah harga bangunan per meter persegi itu sekitar pasaran sekitar 2 juta waktu itu sehingga kalau misalnya tanah 100 meter dan bangunan 30 meter persegi standarnya seperti itu 30 kali 2 juta berapa 60 juta ditambah harga tanah dijual segitu kalau misalnya beli 100 ribu beli 10 juta sebenarnya harga rumahnya sekitar 70-80 juta dia jual 200 juta dan lakunya kayak kocong goreng itu di daerah solo jadi bisa dibayangkan sebenarnya banyak post-post profit yang orang ya gak begitu paham karena sekali lagi dia bisa dapat untung karena dia berinya secara barengan jadi itu bisa murah sekitar lebih dari 30% nah saya disini menyampaikan ada dua yang saya bahas alternatif mode perkembangan co-housing dan cooperative housing sebenarnya co-housing ini agak mirip sama co-op housing tapi co-housing ini salah satu ide yang pernah ditawarkan oleh ada seorang arsitek di Indonesia yaitu DF Housing jadi beli barengan seperti tadi Pak Yuli bilang ada jadi si DF Housing ini seorang arsitek terkenal nah dia punya proyek semisosial dia ada arsitek dia menawarkan jasa untuk arsitek dengan bayaran tertentu dan juga menawarkan jasa pencairan pencairan tanah tapi dia menawarkan daripada bisnisnya ini menjadi developer yang itu ada margin-margin yang sebenarnya gak perlu dia menawarkan ini langsung ke orang-orang yang ingin membeli rumahnya secara berlindung jadi biaya-biaya tadi margin tanah berkurang margin bangunan berkurang dan sekali lagi mereka juga bisa memilih seperti apa rumah ideal bagi mereka proyeknya sudah di bintang tapi di sini tidak seperti yang nanti saya jelaskan kooperatif bahwa di sini mereka tetap dapat SHM jadi mereka hanya baringan itu secara beli tanah walaupun begitu mereka sudah punya harga yang bagus nih di Bintaro misalnya mereka bisa dapat rumah dengan setara 700-800 juta bagus banget yang sementara di pasar waktu itu sudah di atas 1M dan itu memang karena prinsipnya orang-orang tersebut benar-benar memakai rumah itu untuk tempat tinggal jadi ada proses musyawara dan sebagainya sehingga harian itu menjadi turun nah ini yang ditawarkan oleh DF Housing jadi mereka istilah memfasilitasi teman-teman yang orang-orang yang mau mencari tanah bersama mereka mengasih konsultasi secara arsitektur dan tentang legal dan mereka melihat menjembatani juga dengan pihak bank dan akhirnya merupi developer tapi dia bisa mengkat beberapa keuntungan karena istilahnya mereka harus lebih repot pembelinya untuk mengatur kebutuhan mereka dan menyeleksi kontraktornya seperti tadi Pak Juni mungkin ya lalu alternatif kedua itu cooperative housing jadi ini sebenarnya sudah populer di berbagai negara tapi prinsipnya adalah bukan pemilikan secara individu tapi pemilikan secara bersama jadi kooperasi yang memiliki lahan nah ini yang kita tidak kita temui di Indonesia jadi misalnya saya masena dan mas Yuli ingin bikin satu kooperasi kita beli satu bidang lahan tapi yang mempunyai bidang lahan itu nantinya adalah entity artinya adalah kooperasi jadi karena saya punya saham sepertiga mas Yana sepertiga mas Yuli sepertiga makanya saya juga berhak misalnya sepertiga bagian dari bangunan itu kalau bangunan tiga berarti kan saya punya satu bangunan disitu dan yang ketika saya masih menjadi anggota di kooperasi itu saya berhak menempati rumah tersebut dengan kos yang minimum jadi non-profit bisa dibilang bahwa saya punya rumah itu bukan sebagai profit karena saya juga menempati rumah itu dan ini contohnya di gambarnya itu Alku Toinen jadi ini adalah tempat imigren Finlandia yang mereka datang ke Amerika waktu itu mikir wah beneran mahal nih di New York kan tempat tinggal yaudah gimana kalau kita patungan beli gedung bareng-bareng kita isi bareng-bareng waktu itu di New York per bulan dia sewa sekitar 70 dolar karena mereka bisa bangun sekarang nih sewanya cuma 30 dolar nah bedanya dengan kondominium kalau misalnya teman-teman lihat advertising wah beli apartemen kondominium itu kan seterata jadi teman-teman berhak sertifikat atas misalnya kamar tapi kalau kooperasi ini mereka bukan memiliki bidang tapi memiliki saham yang kalau kooperasi itu dimiliki oleh bersama jadi prinsip-prinsip kooperasi itu seperti ini menurut International Cooperative Alliance kalau yang mau di kalau disimpelkan adalah dia self-help jadi bagaimana mereka bisa bersama-sama menyelesaikan suatu masalah terutama dalam bidang ekonomi dan mereka independen dan otonomi jadi prinsipnya adalah menolong diri sendiri nah tadi seperti dijelaskan memang kalau misalnya saya sebagai pebisnis di bidang properti saya tanya ke teman-teman mungkin gak sih prinsip seperti ini katanya wah gak mungkin karena kooperasi itu identik masih dengan kooperasi simpan pinjam karena memang entitas kooperasi ini masih belum begitu dilirik terutama untuk bisnis perumahan di Indonesia alternatifnya apa mungkin kita bisa bikin PT misalnya kalau kita lihat developer banyak kan kongsian kalau misalnya kongsian itu kita punya jumlah saham yang sama apakah itu juga bisa seperti kooperasi mungkin juga terus tantangan finansial nah kalau tadi misalnya Pak Yuli menjembatani orang-orang yang nijil tanahnya ke dia dulu nah kalau misalnya developer kan mereka ada jaminan misalnya PPJB bank dan lain sebagainya nah kalau misalnya nanti secara kooperasi itu yang mereka itu apa itu perlu dipikirkan bersama dan juga kepercayaan anggota itu perlu terus nanti nah tentang manajemennya siapa lalu kalau misalnya barengan ngumpul siapa yang menentukan siapa yang nantinya di bagian pengurusan dan lain sebagainya yang punya tantangan bersama nah tapi ya nanti kita mulailah diskusi dari sini jadi saya harap tadi juga sudah Pak Yunus sampaikan bahwa pengennya nih sebenarnya rumah dengan terjangkau itu sebenarnya bisa dari perspektif bisnis maupun dari perspektif sosial itu sangat mungkin jadi ketika saya belajar koperasi di Belanda itu kan Bang Hatta juga belajar dari situ di sana koperasi itu sudah jambat sekali sementara di kita yang di UUD yang sendiri sudah ada tentang koperasi kita sebenarnya masih belum begitu berkembang tapi contoh-contoh lain di negara lain membuktikan itu bisa dan memang perlu banyak transparansi kolaborasi sama-sama kita bareng gimana kita mikirin seperti call housing tadi sebenarnya dia udah bagus tinggal gimana kita mencocokkan kebutuhan kita sama kita bikin komunitas senasib sepertanggungan yang pada gak punya rumah nih mari bersatulah terus gimana kita bisa bikin platform kan sebenarnya kalau urusan yang namanya dealing dengan bagian legalnya dealing bagian finance itu hampir di semua developer itu sama tinggal kita kalau misalnya orang-orang udah tahu bikin sendiri aja replikasi 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 pun nantinya ketika orang-orang udah pada tahu harga seberapa harusnya saya kira di market pun harga juga akan menyesuaikan gitu saya kira cukup dari saya terima kasih terima kasih gitu oke kita lanjut ke beberapa pertanyaan utama yang kita dapatkan dari para pendaftar acara ini sebenarnya tadi saya sambil mendengarkan Mas Yudi dan Mas Rausan sudah ngecek banyak pertanyaan yang bisa terjawab dengan diskusi dengan materi yang tadi tapi ada beberapa yang menurut saya masih perlu dijabarkan lebih lanjut ini pertanyaannya adalah terkait spesifik ke ya tadi berarti apakah yang sebenarnya bisa dilakukan oh mungkin pertanyaan pertama terkait gini ya tanah kan naik terus ya kecenderungannya atau selalu kata-kata yang tepat apa ya selalu naik mungkin Mas Rausan bisa dijawab kan selalu naik jadi apakah ada suatu metode atau suatu cara yang sebenarnya kalau dari cerita barusan bahkan ya kayak dari seni bangunan sebenarnya kos ya begitu aja tapi tanahnya itu yang menjadi parameter profit yang lebih berimpak dari sisi developer minimal nah berarti apakah ada metode yang mungkin bisa dilakukan terkait bagaimana mengendalikan harga tanah terutama di perkotaan dulu deh karena mungkin kalau di desa keluhannya tidak separah yang ada di kota apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan biasanya bergerak ke kota urbanisasi dan kesulitan mendapatkan dunia dari Mas Rausan dulu mungkin ya jadi kenapa harga di kota itu terus naiknya tapi sebenarnya kalau kita lihat di Jakarta terutama di perumahan-perumahan itu harga mulai turun saya percaya atau enggak misalnya tanah di mana ya di Jakarta saya lupa itu itu ketika harga katanya 20 juta per meter 30 juta per meter tahun-tahun terakhir ini harga perolehan yang sebenarnya orang itu transaksi itu bisa bisa turun karena sebenarnya enggak masuk akal parameternya begini kalau misalnya tanah itu dibeli misalnya akan dijual lagi atau dibisniskan apakah itu masuk akal atau enggak yang terjadi sekarang kan bisnis yang namanya property itu orang dijual beli lagi dijual beli lagi itu bukan untuk ditempati sebagai investasi itu bisa menjadi bubble kenapa saya bilang kooperasi ini bisa jadi solusi karena kalau kita misalnya melihat cooperative housing misalnya orang nih 10 orang bikin kooperasi 10 orang 10 rumah nah disana udah dikontrol nih misalnya nanti kalau misalnya orang itu keluar terus digandikan orang lain seolah-olah beli jual beli rumah itu bisa diatur misalnya pembelian wajar adalah 10% dari setiap 3 tahun nah terus keuntungan itu nanti balik lagi kooperasinya jadi yang menikmati bukan shareholder bukan shareholder seperti property ya cuma beberapa gelinter orang memodali tapi sekelompok orang yang menempat itu menikmati kenikmatan margin tanahnya juga hal-hal yang seperti itu kan kalau dikontrol bersama itu bukan cuma profit bagi kooperasi sendiri tapi juga bagi yang lain bahwa peningkatan tanah ini wajar nah kita udah dari awal kita konseng terhadap lingkungan jangan sampai kita beli rumah nih merugikan orang lain karena tanahnya jadi harganya makin gak masuk gitu mas oke kalau tadi penyebab yang harganya bisa turun itu pasar atau apa sebenarnya gak ada demand jadi kita nyebutnya skema ponzi jadi kita kalau misalnya beli tanah 100 ribu wah ada yang beli lagi 200 ribu terus 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 jadi itu instrumen untuk spekulasi tapi secara fundamental kalau misalnya misalnya kita punya bisnis nih jualan cendol kayak saya harga tanahnya 1 juta kalau misalnya saya dengan beli tanah itu bisa balik modal selama 10 tahun masih masuk akal kalau bisnisnya selama 10 tahun gak bakal balik modal nah itu pertanyaan berarti kan gak sesuai dengan fundamental orang beli tanah itu sebenarnya tanah itu gak menghasilkan tapi cuma diputerin doang berbeda tangan terus akhirnya kita bilang itu bubble walaupun ditawarkan 30 juta gak ada yang beli terus lama-lama gak laku terus kepentok baru pecah turun-turun-turun gitu ya iya betul mungkin mas Julie mau menambahkan mas terkait itu banyak yang nanya terkait tanah nih sedih amat ya terkait tanah ini memang itu yang fundamental memang kalau saya nambahin yang disampaikan mas urusan jadi kita kita juga perlu membongkar dulu apa namanya kita sendiri bahwa apakah kita harus memiliki tanah ini oh oke satu gitu kan jadi kalau dalam konsep apa namanya berkoperasi tadi makanya kan saya bilang bisa tuh memiliki itu salah satu alternatif tapi kalau memang gak bisa ada alternatif lain yang misalnya sewa jangka panjang tadi yang memiliki siapa ya koperasi aja yang memiliki gitu kan gitu kan ini jadi juga kita perlu mengidentifikasi kalau saya sebenarnya sama teman-teman di Jogja itu pernah melakukan riset karakteristik tanah atau kemobilikan tanah di Jogja banyak sekali tanah yang dimiliki Sultan Sultan Kral jadi kenapa kemudian investor itu banyak sekali suka apa namanya berinvestasi di Jogja karena mereka gak perlu investasi untuk beli tanah cukup nyewa tanah Sultan bisa dibayangkan gitu kan kalau kita beli tanah di Jogja mungkin satu meter bisa dua juta kalau sewa tanah yang misalnya tanah Sultan Kral yang dikelola oleh desa itu sifatnya adalah TKD tanah khas desa itu lima ribu meter setahun lima ribu meter setahun bisa dibayangkan kalau ada dua hektare ada tanah dua hektare yang bisa disewa berapa duit yang dikeluarkan kita untuk menempati tanah itu sedikit sekali kemudian kalau kita punya budget terbatas duitnya bisa dipakai untuk beli langsung bikin fisiknya sementara TKD yang disewa atau Sultan Kron yang disewa itu bisa jangka panjang 20 tahun bisa diperpanjang 20 tahun lagi itu sudah sama saja memiliki dilindungi oleh negara ini contoh menarik yang ketika teman-teman di Thailand yang juga melakukan hal yang sama tapi di bawah yang namanya lembaganya namanya Kodi Community Development and Community Organization and Development Institute ini adalah semacam lembaga yang dibentuk oleh kementerian sosial yang untuk mewadai penyediaan perumahan tetapi yang perumahan sosial bukan perumahan yang formal jadi kalau ada disini ada apa namanya HOA namanya Housing Authority itu kan itu disini ada Kodi yang Housing Authority itu untuk perumahan formal mewadai pengembang kayak Perumnas nah Kodi ini yang masyarakat menengah ke bawah tetapi Kodi ini gak pernah beli tanah tetapi mereka kemudian warga yang tadi yang disampaikan mas Rusan tentang koperasi komunitas diminta mengorganisir dirinya membuat koperasi kemudian si Kodi ini mencarikan hab-hab tanah-tanah yang dimiliki oleh BUMN oleh apa namanya kerajaan oleh kementerian keuangan dan oleh BUMN BUMN itu tanahnya banyak sekali nganggur di kota-kota yang dikerjasamakan Kodi yang memfasilitasi kalau ada warga yang mau dipindahkan atau mau memperbaiki kualitas lingkungan diajak nyari tanah-tanah itu kemudian yang memfasilitasi proses MOU ini adalah Kodi ini terjadi masif lebih dari 250 kota dan itu yang menjadi model sekarang mungkin itu menjadi model co-op housing yang paling mutakhir di Asia karena menjadi rujukan teman-teman seluruh dunia tentang koperasi perumahan Thailand ya Pak ya tadi ya di Thailand ya di Thailand nah itu Kodi ini itu sebenarnya juga dikembangkan dari mereka dulu Ibu Somsok yang menginisiasi Kodi itu sebenarnya juga belajar dari Indonesia yang dulunya di Indonesia ada MHT Muhammad Husi Tamrin Program ada KIP Program itu dimutahirkan kemudian terbentuk Kodi itu yang itu kemudian memfasilitasi perumahan sosial perumahan swadaya yang itu gak bisa dipakai secara apa namanya formal tadi pendekatannya karena masyarakatnya kalau dipaksa untuk membeli tanah yang kelas menengah ke bawah ini gak sanggup jadi kerjasamanya adalah yang penting dapat rumah jangka panjang terjamin urusan tanah ini kita sewa saja gitu nah ini model-model ini yang sedang saya kembangkan dengan teman-teman di Jogja bagaimana kemudian kita bisa kemudian dikatakan merebut ya merebut tanah-tanah apa namanya sultan atau tanah-tanah keraton yang memang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat saya pikir ini yang menarik dan itu tadi artinya ini membongkar cara berpikir kita gak harus loh kita itu punya tanah iya tadi harus kan memiliki kita itu bisa yang penting kita punya tempat tinggal yang layak konsep kepemilikan itu bisa kolektif bisa kita sewa tetapi sewanya ke koperasi kita sendiri gitu kan nah itu yang sebenarnya terobosan yang sebenarnya sudah dilakukan di banyak negara gitu loh tetapi kita yang ketinggalan ketinggalan kereta api ini kita tapi sebenarnya yang tadi yang sebenarnya pembahakan mas Rusan tadi itu udah mungkin udah lama sekali dan itu negara-negara yang sebenarnya gak punya apa namanya karakteristik individualis tapi kok bisa bikin koop kita negara yang basis gotong royongnya kuat tetapi malah sekarang gak bisa bikin koop kan ini aneh sekali kebalik-balik kebalik-balik iya gitu loh mas ini soal tanah sebenarnya disitu saya pikir kita memang memang disitu tapi yang kedua kalaupun harus bergotong royong harus membeli ya itu tadi saya pikir di beberapa tempat kita mencoba kayak yang di Palu yang tadi saya sampaikan itu itu gak mungkin karena orang jual tanah itu gak mungkin kita butuhnya cuma 100 kok gitu kita nyari orang beli tanah 100 eh jual tanah 100 meter pasti ditawarinya 2000 gitu kan oh ya besar-besar nah terus gimana masa saya nempil atau hanya apa ya memotong 100 gitu kan gak bisa gitu kan ya salah satu caranya cari teman-teman sampai 20 yang bagaimana 2000 itu kita beli rame-rame gitu oh ya 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 kalau kita mau beli nah ini yang kalaupun itu tadi itu pilihan jadi kita mau kooperasinya yang beli kita sewa atau kita beli rame-rame lalu kita kemudian itu membuat manajemen sendiri yang tadi manajemen kolektif kooperasi yang bagaimana kita mengaturnya dan pikir disitu sebenarnya ini praktek-praktek yang sedang kita lakukan untuk membongkar sebenarnya sistem yang sebenarnya memang cukup memberatkan ini kelompok homeless ini untuk mendapatkan tanah iya itu itu merubah pula pikir cukup membolak-balik sih menurut saya tadi ya kayak bukan tentang memiliki rumah jatuhnya pertanyaan yang penting hunian metodenya bisa kita pecah lagi sebenarnya opsi-opsinya oke ini mas Bimo ada yang angkat tangan mas Bimo silahkan mas Bimo halo saya lanjut ke terima kasih mas Hena terima kasih mas Rausan dan mas Yuli presentasinya saya udah merhatikan kedua mas ini dari lumayan lama soalnya juga ada projek untuk bikin rumah sendiri karena saya nggak mampu beli rumah dari orang lain kalau miskin perkotaan bersatu iya jadi tapi ya lagi-lagi rencana saya ini terhambat ke akses ke tanahnya selalu disitu untuk pembelian tanah untuk yang masih terjangkau dengan aktivitas saya sehari-hari yang tidak terlalu rural atau tidak terlalu harus mengubah gaya hidup saya yang akhirnya harus malah jadi ya death trap lah jadi akhirnya saya nggak bisa produktif terus akhirnya saya juga jadi kehilangan pendapatan ujungnya di tempat yang sudah saya turunkan nilai belinya saya juga tetap tidak mampu membelinya lagi karena saya tidak mampu bekerja di situ seperti itu nah di satu sisi kan tadi kalau mas Yuli mengatakan menurut saya jadi penting yang saya langsung kasih tahu istri saya tentang modal sosial itu ya jarang sekali ada penghargaan ke apa ya kayak semacam modal-modal intangible salah satu modal sosial yang ternyata juga bisa diturunkan ke anak dan itu juga lebih penting ternyata daripada warisan berupa apa ya tanah yang ujungnya nanti dijual lagi atau ternyata nggak mau ditinggalin sama anaknya ternyata sih modal sosial berupa gotong royong ini malah jadi punya anak memiliki keterkaitan atau punya keluarga kita memiliki keterkaitan dengan ruang hidup kita tapi di satu sisi mas dari pengalaman hidup saya saya juga punya keluarga yang rumahnya akhirnya sekarang tidak anak tidak ada anak-anak yang menempati terus kalau dari istri saya sendiri di mertua saya mereka dulu tinggal di perumahan sejak tahun 90-an dan perumahannya itu dijual dari perumahannya itu dijual ke pemerintah saya nggak tahu ada skema itu bisa atau nggak yang saya pahami di satu sisi orang-orang yang mencoba mengkomoditaskan tanah mengkomodifikasi akses ke rumah tinggal ini melakukan segala cara baik dimulai dari bergotong royong untuk membeli tanahnya dan menjualnya tadi kata Mas Rausan 2,5 kali lipat atau bahkan setelahnya itu mereka lebih jenius lagi mereka menjual ke yang memiliki otoritas itu sendiri otoritas tanah di awalnya yaitu pemerintah nah yang pengen saya tanyakan apakah dari yang Mas Ibi dilakukan selama ini dari perumahan-perumahan komunitas kan dicobanya advokasi ya Mas ya untuk akses ke tanahnya ini itu advokasi maksudnya gimana sih Mas selain tadi yang kan yang tertinggi yang paling purna mungkin milik gitu ya patungan terus memiliki bersama terus dibagi yang keduanya sewa tanah terus yang ketiganya kan tadi ada bentuk advokasi itu advokasi itu caranya gimana terus apakah pernah tanah dari advokasi tersebut divaluasi kembali untuk ditangani lagi oleh pemerintah jadi saya lagi mencoba belajar untuk menganggap ada pemerintah dan saya mau belajar kepada orang yang sudah sering menganggap ada pemerintah saya mungkin di bagian situnya yang ingin saya pelajari lebih lanjut siap makasih Mas Bimo untuk pertanyaannya lanjut ke berarti langsung ke Mas Yuli dulu yang di Solo itu sebenarnya menarik jadi awalnya pemerintah berpikirnya itu apa namanya yang warga di pinggir sungai di pantaran sungai itu udah dipindahkan aja ke rumah susun karena ada rumah susun yang kosong gitu kan mindahin orang kayak mindahin barang gitu kan awalnya seperti itu karena gak ada insight ke pemerintah dari teman-teman di luar terutama misalnya kayak pegiat kooperasi gitu yang kemudian memberikan masukan-masukan ini yang saya maksud sekarang pemerintah itu saya pikir sudah sangat terbuka meskipun kadang-kadang rada budek juga gitu tetapi menurut saya mereka sudah lebih terbuka dari zaman mungkin 10 tahun yang lalu untuk menerima ide-ide kreatif gitu nah itu jadi yang penting kita bisa ide itu bisa kita sampaikan secara sederhana dan ini mungkin dilakukan gak bikin mereka berpikir repot gitu loh ini gimana sih ini mereka udah pusing tapi kalau kita hanya konseptual saya pikir akan ditinggalkan oleh pemerintah tapi kalau kita bisa memberikan gagasan yang konkret dan ini mudah dilakukan itu akan dilakukan nah itu contoh di Solo gitu kan jadi awalnya kayak gitu pemerintah berpikirnya memindahkan orang gampang sekali tetapi warganya gak mau gitu loh nah kemudian kita cari alternatif apakah ada tanah pemerintah istilahnya HP hak pakenya pemerintah ini tanah negara yang di HP-kan oleh pemerintah nah di Solo itu banyak sekali bahkan akhirnya saya dan teman-teman melakukan identifikasi tanah HP di pemerintah satu kecamatan itu ada yang sampai jumlahnya 288 titik dan pemerintah sendiri gak tahu malah itu tanah HP-nya saya punya tanah 288 titik tuh mas ternyata ini kan gila punya tanah tetapi gak tahu tanahnya ada yang kemudian jadi ya itulah pokoknya beda peruntukan nah ini kan tanah-tanah ini sebiarkan aset sorry mas HP itu apa ya HP? hak pake HP jadi tanah HP-nya pemerintah HP satu HP dua dan seterusnya itu banyak sekali dari awalnya tanah negara kemudian oleh BPN di hak pakekan ke pemerintah jadi itu artinya asetnya pemerintah nah itu kita yang kemudian coba nego ke pemerintah untuk mungkin gak tanah-tanah HP ini kita gunakan untuk memindahkan orang memindahkan warga yang di pinggir kali tadi nah disitu proses advokasinya yang awalnya pemerintah gak berpikir gitu mungkin apa bisa atau enggak nah itu kan kemudian kan disini kan kemudian ada proses-proses tadi bagaimana memikirkan itu kebutuhannya berapa kalau lahnya mungkin sempit apakah mungkin ini kemudian ditumpuk tadi kalau karena landed gak mungkin nah proses-proses ini adalah proses apa namanya sharing knowledge dari kita ke masyarakat yang tadi mereka merasa gak bisa melakukan proses perencanaan proses desain mereka ternyata aku bisa merencanakan ini nah itu yang kemudian dibawa ke pemerintah disampaikan ini warganya maunya seperti ini konkret dan seterusnya nah itu yang akhirnya jadi kan itu apaannya warganya juga nyewa ke pemerintah 1.100 ribu itu tetapi kan sampai jangka panjang gitu kan daripada kemudian pindah jauh uangnya transportnya banyak untuk wira-wiri lebih baik mereka rumahnya lebih kecil tetapi mereka bisa apa namanya sustain gitu kan gak berpikir lagi rasa was-was tentang rumahnya itu udah gak ada lah paling tidak untuk jangka panjang nah mereka kemudian dari proses itu kan bisa berpikir untuk menyekolahkan anaknya yang baik dan pasti anaknya nanti akan harapannya akan lebih baik kan gak berpikir untuk tetap disitu tadi kan mas bimau bilang orang tuanya punya saya juga kayak gitu orang tua saya berpikir beli tanah nih nyatanya anaknya kan udah beda jaman gitu kan pikirannya udah beda-beda gak mungkin semuanya kan disitu terus bikin klan ini jamannya udah beda dan mungkin satu generasi ini besok juga akan beda lagi tetapi prinsipnya sekarang kita bisa menyiapkan generasi berikutnya ini untuk lebih maju lah berpikirnya nah disitu sebenarnya peran kita untuk mewujudkan itu tadi tetapi paling tidak yang saya garis bawai bagaimana proses advokasi itu dilakukan jadi menghubungkan karena memang kebijakan itu sebenarnya ada tetapi gak detail gitu loh nah supaya bisa detail ini harus diada insight apa namanya kita yang dari luar untuk memberikan alternatif-alternatif saya pikir disitu Mas Bimo terima kasih Mas Yuli mungkin dari Mas Bimo dulu nanggapin habis itu ke Mas Rausan kalau ada yang mau ditanggapin terima kasih Mas Yuli tanggapannya ya mungkin itu kelemahannya beberapa saya dan teman-teman saya tidak terlalu berhubungan baik dengan pemerintah dan ada missing pengetahuan dari pemerintah kepada kami juga tentang adanya ya tadi tentang hak pakai itu terus juga bahkan mungkin menentangnya juga lupa ada akses-akses untuk masyarakat yang bisa digunakan dan kita sendiri juga gak tahu caranya terus tadi untuk Mas Rausan kan ini ceritanya Mas Rausan yang paling dekat dengan praktek ini ya membatasan akses ke perumahan punya bisnis perumahan terus jadi udah tahu dalemannya gitu saya kalau saya beberapa kali tinggal di perumahan yang pemerintah ada juga perumahan yang manajemennya swasta gitu Mas kayak misalnya di Bintaro saya tahu ya kan kalau di Bintaro gak ada polseknya tuh jadi semua orang Bintaro bingung untuk pengurusan wilayahnya mereka gak punya wilayah sendiri kayak tinggal di dalam kawasan PT gitu kan itu sebenarnya sejauh apa sih otoritas yang dimiliki swasta Mas untuk kalau tanah yang sebesar itu misalnya saya nanti pengen punya rumah sama teman-teman saya terus pembatasan otoritasnya itu gimana tentang keamanan dan jaminan lain-lainnya lah Meni cara mengaturnya gimana gitu mengatur apanya mengatur apa ya manajemen kemanusiaannya gitu di dalam situ kalau ada yang kalau ada yang meselin atau ada yang kriminal atau gimana itu nanti manajemennya tata kelolaannya gimana kalau dari perumahan sebenarnya Mas gini kalau dari perumahan kan sebenarnya for profit for profit itu jadi ada begini juga namanya perusahaan dagang kan dan sebenarnya rumus 2,5 itu juga nggak cuma dipakai sama perumahan jualan makanan nih 2,5% juga eh 2,5% karena istilahnya itu cost of goods sold jadi 2,5% 2,5% itu harga dia belinya tapi kan disitu ada biaya-biaya lain kurasional dan sebagainya dan disitu juga sebenarnya kita kadang untung kadang rugi misalnya kalau untuk pengelolaannya kan kita ada yang namanya IPL instalasi pengelolaan lingkungan itu yang kita pakai untuk merawat lingkungan untuk security dan lain sebagainya nah apakah itu untung? enggak enggak untung maaf-maaf dikata harga 1000 hektare itu sangat besar kita harus maintain itu semua dan kita juga harus misalnya yang baru dijual mungkin baru 20% tapi perusahaan secara strategis dia tetap keep itu karena ada berharap nanti akan ada peningkatan harga tanan di waktu selanjutnya dan dia akan profit ini maksudnya disini tadi ini kayak kontras ya Pak Yuli tentang pemerintah saya tentang bisnis kalau saya di swasta itu biasa mungkin jalan sendiri deh ada aturan apa mesti ada celahnya gitu maksudnya itu bisa diusahakan misalnya tadi kalau saya anonisa di risiko bisnis profitnya itu kan gede developer kalau barengan itu murah katakanlah rumah jadinya ketika kita HM aja kita belum bilang yang pakai yang bisa lebih murah 80 juta kalau KPR itu 10% dari plafon katakanlah kita bisa dapat plafon 80 juta juga 800 ribu per bulan itu sebenarnya kayak pembelian motor jadi kalau misalnya kita ya usaha advokasi pemerintah tapi yang bisa dulu nih kelas menengah yang segmennya gede kita berorganisir dulu kita coba ambil segmen yang itu pun bisa jalan jadi sedikit nambahin perspektif kalau saya dari bilang private nih bisa kok makasih oke makasih Mas Ralsan Mas Dimo dan Mas Yuli aku stop dulu ya yang alur perbicaranya tadi karena mau pindah dulu ke daftar pertanyaan yang di Selido Selido di sebelumnya atau di share screen masuk ke sini tapi mungkin karena sudah jam 6 lebih sedikit nanti kita lihat ya waktunya kalau panjang ya kita ambil dari yang paling atas aja pokoknya ya pertama mau gotong-gerong atau pribadi ketika akses ke tanah terbentuk harga tanah ujungnya tetap naik karena statusnya dianggap komoditas tadi sudah sempat dibahas beberapa opsinya tapi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi spesifik terkait akses terhadap tanah karena dia sebagai komoditas mungkin ada yang mau ditambahkan dari mas Tausan habis itu muka mas Yuma nah itu memang ada misalnya kalau housing ini rada tricky ya karena misalnya kalau housing kalau yang ambil itu adalah orang yang menempat di rumahnya oke tapi gimana kalau yang ambil spekulan sama aja memang harus ada kolaborasi dari pemerintah menjaga supaya ini tanah bukan untuk spekulasi jadi kalau misalnya kooperasi yaudah itu diatur itu milik kooperasi ini pokoknya peningkatan harganya harus sekian ada profit buat kooperasi sendiri nah itu untuk bisa menjaga komoditas mas Yuli saya pikir sudah terjawab ya karena saya memang menggarisbawahi supaya tidak jadi komoditas tadi ya itu tadi apa namanya tanah tadi bisa dua dimiliki oleh secara kolektif kooperasi atau memang itu ada land banking gitu kan bank tanah yang disediakan oleh pemerintah bahkan kalau di skema-skema di Amerika ada CLT community land trust CLT CLT itu menjadi ya itu tadi jadi memang komunitas berkoperasi kemudian membeli tanah-tanah kayak gitu atau menyewa tanah kepada pihak negara yang kemudian itu udah ditetapkan gak bisa dijual-belikan oke gak ada komoditas yang bermain disitu karena memang untuk kepentingan kesadaraan papang tadi tanah wakaf gitu ya semacam itu ya lalu dikelola secara dianggap sebagai bahasa Inggrisnya common milik si komunitasnya pang tanah jadinya pang tanah ya sebenarnya kayak Sultan Grun itu bisa jadi pang tanah oh iya yang milik kan Sultan gak jadi komoditas orang nyewa bahwa sampai piyama tetap 5 ribu itu per meter bisa diulik-ulik lagi di Jogja mungkin nanti bisa diatur berikutnya berarti tadi kan disulung 44 KK dipalu 38 KK itu semuanya sepakat dari yang diajak atau ada yang tetap gak mau ikut nah kalau yang gak mau ikut gimana cerita lanjutnya itu gimana Pak nah itu 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 teknik itu teknik mengajak itu saya pikir jadi memang di awal memang memahamkan soal metode ini memang buat masyarakat juga karena selama ini selalu terbius dengan bantuan 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 yang akhirnya maunya juga masyarakat ini kan maunya kan terima beres gitu kan jadi ini ini juga salah satu tantangan untuk memahamkan dan kemudian bergerak bersama tetapi pasti proses itu yang lama di Solo itu prosesnya 6 bulan di awal untuk memahamkan 6 bulan ya cukup lama memang tapi kita kan live in disitu kan jadi kemudian proses building trust kepada masyarakat ini juga penting dari kita sehingga kemudian ada kalau sudah trust terbentuk antara kita dan masyarakat ya kemudian trust antar orang dengan yang orang yang lain yang di level horizontal itu bisa terjadi di awal ada banyak yang gak apa ribet mas rapat 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 kapan ini bangunnya kan gitu kan selalu kan kayak gitu pertanyaannya kapan bangunnya kapan bangunnya nah dari situ yang kemudian mereka yang sudah paham kemudian memahamkan kepada teman-temannya tetangga tetangganya ini yang saya pikir itu butuh proses tapi faktanya di Solo semuanya akhirnya ikut bahkan ini kemudian menjadi model di tempat-tempat lain kemudian menjadi bergulir bahkan tahun depan proses ini berkembang menjadi ada dua lokasi yang akan dilakukan bersama-sama itu kalau gak salah 650 unit itu tanah HP 16 dan tanah negara yang ada di bantaran pengawan Solo yang diminta oleh Pak Wali jadi tanah HP awalnya TNP itu tanah negara bebas yang kemudian diminta udah kalau balai besar sungai gak mampu mengurusi tanahnya HP-kan aja saya kelola saya pakai untuk rakyat saya Pak Wali menarik sekali yang HP 16 itu sekitar 560 kakak akan kemudian ditatang ini tahun depan mulai nah itu yang di Solo jadi proses yang darinya 44 kakak di awal tahun 2015 itu jalan terus ini sekarang nah di Palu juga prosesnya meyakinkan 6 bulan sekitar 3 sampai 6 bulan dan kita karena memang rumah ini menjadi kebutuhan dasar ya sehingga ketika kemudian ada model ya udah sekarang bahkan sepalu pemerintah kemudian mereplikasi gitu kan kemudian yang skema relokasi kelompok ini sekarang menjadi PUPR menurun kantin untuk kemudian mereplikasi proses yang di kita ya tapi memang betul tantangannya adalah pasti di awal ada yang gak mau ikut karena mau nyap apa namanya terima pres gitu kan tapi ini step by step lah saya pikir ini memang tantangan teknik teknik apa namanya mendampingi saja teknik mendampingi baik tapi keren banget mas bisa maksudnya dengan apa ya success story ini tuh dilirik terus bisa direplikasi dengan yang skalanya lebih besar lagi itu makanya kan pemerintah tadi artinya kan ini soal political will di pemerintah juga jadi kalau gak ada political will ya susah di Jogja saya juga berkali-kali ngomong sama wali kota wali kotanya gak ada political will ya gak bisa gak maju ya jalan oke nunggu wali kotanya ganti dulu kalau di Jogja siap mantap oke ini masih ada sedikit lagi ya di antara yang centang satu saya akan pilih salah satu lebih ke yang mekanisme pendanaan dulu pilihannya dapat apa saja ketika tidak memiliki agunan karena ini saya pengen kembali kepada metode yang lebih mungkin dilakukan oleh para orang-orang yang belum punya rumah baik menengah ke bawah maupun milenial kalau mekanisme pendanaan sendiri pilihannya apa ketika tidak memiliki agunan apakah ada kalau KPR saya gak pakai agunan ya KPR yang dijaminkan adalah tanahnya dan pun kalau misalnya tadi skema co-housing dia kan dia beli itu belinya tanah tapi udah bisa langsung KPR jadi dia cuma cicilannya ke DP nah itu pun juga udah bisa dan itu kan tinggal gimana kita diling ke bank aja masalah DPM berapa persen sebagainya dan lucunya nih yang untuk saya tadi bilang contoh di Solo dia harga jual rumah 200 juta itu dia DP-nya 80 juta dia udah bisa bangun rumah jadi karena HP-nya kan cuma 2 juta kali 30 60 juta 80 juta udah bisa jadi sebenarnya bisa dengan kredit kepermanikan rumah oh ya ini KPR ini mungkin penanyanya perlu mencari-mencari lebih lanjut ya memang tidak perlu agunan di awal karena memang tadi mekanismenya di tanahnya pas dibeli kita lanjut ke berarti saya gak habisin yang cantang satu dulu deh oh sorry ini aku juga ada yang tadi menarik tapi takut kelewat mas Yuli tadi mas yang bahan bacaan yang 75 itu apa ya ejaannya tadi denger tapi takut salah Pruid Igo P-R-U I-T I-G-G-O Pruid Igo ya misalnya ketik kayak gini bener ya Pruid Igo ya saya itu juga penasaran takut lupa itu ada bahkan ada filmnya mas nanti saya share bagaimana proses membangun sampai apa namanya dirobohkan kembali ada cerita-cerita mengerikan dibalik perobohan 36 tower di Pruid Igo itu nanti saya share mas boleh mas filmnya oh I-G-O-E ya pak ya Pruid Igo ini saya namanya Pruid Igo Pruid Igo bentar P-R-U-I-T-T Igo ini saya ketik sekalian oh itu cukup legend ya ternyata iya nah ini mas Rausan nah itu yang bener ya mas Rausan share ya mampu yang lain kalau mau digubling-gubling oke mekanisme dari atas lagi tinggal tiga ya berarti belum gak nama lagi kita lanjutkan sampai beres terkait reorientasi demand driven menjadi supply driven ke pemerintah kaitannya dengan waktu rezim saat ini kalau saya sih ngeliatnya mas Yuri tadi sudah cukup menjawabkan ya mas memang diberikan contoh yang jalan dan yang dipahamkan kalau yang saya tangkap itu berikutnya bagaimana umumnya model penyediaan lain yang dipakai buat bikin rumah per komunitas tadi bagaimana cara mendapatkan lahan milik kota dengan model hak pantai mungkin ini teknisnya kali ya mas ya tadi kan saya baru tahu tuh tapi kalau alurnya sendiri seperti apa kalau yang kita lakukan pastikan kita akan mengorganisir masyarakatnya dulu jadi ketahuan dulu ini target grupnya ini siapa berapa orang yang akan apa namanya mencari tanah ini nah itu yang kemudian dicari gitu artinya harus dipertemukan jadi yang dari bawah ini di data makanya saya tadi kan mengatakan ada proses pemetaan partisipatif pemetaan itu pemetaan kebutuhan sebenarnya pemetaan kebutuhan masalah nah kemudian ini dipertemukan dengan yang tadi lahannya ada di mana mau beli kalau beli mencari lahan nanti membentuk tim pencarian lahan misalnya itu mau cari benar-benar beli kelompok ini mau beli jadi artinya kan memang harus nyari kayak yang dipalu itu beli beli dari personal tapi kita kemudian si kelompok tadi membuat kriteria-kriteria soal jarak dari lokasi awal misalnya soal plafon selling apa namanya harga luas misalnya itu jadi kriteria-kriteria yang kemudian soal legalitas seperti apa itu yang kemudian menggiring kelompok ini tim pencari tanah ini kemudian akan mencari beberapa tempat gitu nah itu itu yang menarik disitu kemudian kalau dapat baru ada proses jual-beli dengan notaris dengan BPN dengan dicek ke apa namanya ke tata ruang dan seterusnya lalu baru ada set planning nanti set planning secara partisipan itu kalau yang tanahnya beli tapi kalau yang sewa itu ya itu artinya kan kita tanya ke pemerintah ini ada kelompok kita pertemukan kepinginnya apa namanya memanfaatkan tanah-tanah pemerintah itu kemudian ada enggak gitu yang memenuhi kriterian kalau enggak ada ya artinya kembali ke alternatif satu tadi nah kemudian problem berikutnya adalah duitnya dari mana nah gitu baru kemudian mencari siapa yang bisa nalangin pembiayaannya untuk beli tanah ini kita kerjasama dengan kooperasi ya gitu di Jogja saya juga sedang apa namanya memulai proses ini jadi ada satu kooperasi yang memiliki anggota lebih dari 5.000 orang nah anggotanya itu sekirat-kirat 20%nya itu enggak punya tanah dan enggak punya rumah dan pengen punya tanah nah ini kemudian kita organisir kita bikin apa namanya survei anggota gitu kepinginnya di mana baru kita pertemukan kumpul-kumpul itu kemudian nyari tanah kayak gitu kemudian yang akan biaya siapa ya kan yuk anggota kooperasi kooperasi yang cari aja pinjamannya ke kooperasi tapi kolektif gitu kan itu untuk karena kooperasi sanggup untuk membiayai untuk perumahan sampai 400 juta perangkota bisa dibayangin kalau ada ada 10 10 orang aja beragian udah 10 x 400 sudah ada duit 4M 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 bisa dipakai untuk bikin 10 rumah wah itu udah leluasa sekali gitu kan jadi enak sekali sebenarnya makanya skema-skema gotong royong itu banyak lah bisa memberikan solusi-solusi ini karena kita sendiri-sendiri jadi mikirnya dengan nyari tanah 200 meter dapat nyarinya sendiri-sendiri jadi susah gak kena-kena gitu mas oke siap mas Rosan mau nambahin sebelum nanti kita masuk ke step terakhir tadi tentang kepikiran tentang gotong royong sebenarnya yang bisa kita ambil juga tentang skema gotong royong yang melibatkan swasta itu adalah tentang manajemen apartemen jadi manajemen apartemen itu ketika apartemen udah selesai itu akan dikasihkan penguangnya ke warga dengan skema misalnya warga memiliki 60% terus developer berapa persen nah skema gotong royong itu telah terjadi kalau alasan bisnisnya adalah perusahaan gak bisa meng-handle itu sendiri dan mungkin karena profitnya kecil nah itu juga skema gotong royong juga bisa ternyata udah ada di bisnis karena itu adalah yang paling logis untuk menekan biaya gitu oke siap terima kasih mas Rausan ini kita masuk ke tahap akhir ya buat proses closing jadi sebelum masuk ke pertanyaan pesan-pesan terakhir dari para pemantik ada pesan-pesan sponsor ya dari kaminya sendiri Gapatma jadi ceritanya begini Gapatma ini kan memang tadi saya sempat cerita ya di awal ya buat yang belum datang Gapatma ini intinya adalah kita ya kooperasi yang betulnya media kooperasi yang betulnya media kebalik media yang betulnya kooperasi yang kita pengen melikut lebih dalam tentang dunia demokrasi ekonomi dan kooperasi makanya kita bikin rangkaian diskusi kita cari materi yang bagus di luar negeri kita translate dan segala macam nah tapi ini kan masih sampai sekarang kita masih voluntary semuanya gratis open kayak ya gak ada revenue atau apapun sama sekali tapi karena kita pengen menjadi kooperasi yang berkelanjutan jatuh panjang kita perlu ada coba skema revenue nah ini yang kita lagi coba lakukan ini langkah pertama kita buat coba mission revenue itu kita bikin house atau merchandise gitu ya mumpung kita ada rangkaian acara yang cukup banyak di dua hari ini ini tidak wajib bebas kalau yang teman-teman yang bersedia silahkan di pesan kalau gak juga gak apa-apa harganya 90 ribu nanti detailnya ada di link yang aku kasih ya ini aku share dan pencet dan ini ya lebih ke usaha dari kami untuk siapa tahu ini bisa lebih sustain dan lebih sering untuk membangun ya maksudnya bisa memberikan apa ya ya komensasi atau balas budi lah minimal kepada orang-orang yang sudah membantu si Gapatma kayak dari kami sendiri yang bikin acara dari yang bikin poster memantik yang ikut diundang atau teman-teman yang hadir jadi supaya kedepannya lebih prok linknya sudah saya taruh di chat silahkan kalau mau di buka-buka dahulu terus tadi saya barusan share juga link IG-nya ARKOM Indonesia mungkin Mas Yuli sama Mas Rausan kalau mau share mungkin nomor apa enggak ya lebih ke email misalnya atau IG misalnya kalau mau ditaruh di chat supaya yang lain siapa tahu kalau mau nanya-nanya lagi atau mencari tahu lebih lanjut kalau mau di pop-pop itu sedangkan misalnya kalau mau diketik atau ditaruh linknya sambil itu kita masuk ke penutup dari Mas Rausan dulu mungkin ada pesan info-info terakhir untuk para pendengar kalau ini kan butuh istilahnya teman-teman bersama kita sumbang si idenya itu perlu dan tadi saya kira menyambung Mas Hena joinlah itu Demako di mana tempat itu platform yang paling oke untuk sesama pegiat operasi untuk memujukkan usaha-usaha botong royong karena platform untuk kolaborasi itu sudah banyak kita bisa pakai chatting dan trailer untuk keep up project kita bersama transparansi kolaborasi itu sekarang jadi mudah jadi yuk bareng-bareng manfaatkan terutama medsos ini untuk hal-hal yang sangat produktif terima kasih terima kasih Mas Rausan apalagi shoutout tentang Gapatma ya terima kasih sekali aku taruh instagram juga Sambil itu Mas Yuli mohon mas kalau saya tetap selalu pengen ngajak teman-teman supaya kita ber berkooperasi berkooperasi dalam arti sesungguhnya bukan arti ayo mendidikan kooperasi tiga orang bisa bikin bukan itu bukan soal formalitasnya tetapi soal spirit Muhammad Hatta ini loh ayo kita sebagai anak-anak muda yang memang sebagai penerusnya di 73 tahun hari kooperasi ini saya pikir kita perlu bikin keberakan lah apalagi ini kita ngomong soal papan ini memang menjadi tantangan besar kita mewujudkan jadi tanpa kita bergotong royong ya mustahil lah kita akan berwacana terus saya pikir itu sudah saatnya lah kita bergotong royong untuk mewujudkan papan ini kita tunjukkan lah terima kasih mas terima kasih banyak mas Yuli sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah join sudah berikan pertanyaan sudah berinteraksi dan terkhusus mas Yuli dan mas Rausan atas semua ilmu-ilmu yang dibagikan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya semoga lancar dan ya kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan bergotong royong untuk membangun ya hunian-hunian yang layak tapi terjangkau terima kasih monggo kalau pada mau duluan ini saya masih stand by dulu disini karena siapa tau ada yang mau lihat-lihat chat ngambil ringnya dulu jadi saya stand by disini dulu kalau mas Yuli mas Rausan mau mendahului monggo yang teman-teman nyalain juga kalau mau live mas Sena sampai ketemu lagi teman-teman semuanya makasih mas Yuli teman-teman semua mas Sena masih banyak semuanya saya masih disini juga nyantai oh mau nongkrong dulu aku kalau aku close hilang semua soalnya jadi aku masih wah keren seneng selamat menikmati